hai hai selamat pagi semangat banget nih ini kita masih dalam rangka libur tahun baru ya jadi kalau libur nasional itu di turki itu semua transportasi yaitu baik bus kemudian metrobus trans tren ya semuanya itu gratis ya jadi ini kita mau makan siang di warung Nusantara warung-warung Asia ini letaknya tidak deket ya dengan rumah saya jadi semuanya itu letaknya lumayan jauh jadi kalau kita tuh apa namanya makan di warung Indonesia itu kalau kita sedang berwisata keluar atau kebetulan kita memang sedang jalan keluar gitu ya tapi kalau tiap hari kesini tuh lumayan jauh yes lumayan cukai ini banyak pengunjung ya warga Indonesia yang tinggal di turki ini nah ini ya menu-menu yang ada di warung Nusantara itu untuk sembilan ya kuringan-kuringan gitu kayak ya Samosa kemudian bakwan kemudian kayak risoles gitu ya itu perporsi itu harganya sekitar 25 ribuan ya jadi perporsi itu mungkin ada sekitar lima biji terus untuk makanan itu rata-rata harganya itu 40 ribuan ke atas ya ya ada yang 40 ribu 50 ribu 60 ribu nah tadi itu ada udang itu itu harganya sekitar 80 ribu perporsi sebetulnya ini yang tertera disini tuh komplit ya menunya tapi nanti kalau kita pesan itu banyak juga yang kosong entah habis atau mungkin mereka tidak membuat saya kurang tahu dan kita butuh kesabaran tinggi ya untuk makan di warung Nusantara ini karena pelayanannya sangat lama dan itu juga pelayannya cuma satu ini wajah saya udah pitik ya karena nunggu udah lama banget dan yang kita pesan itu hanya bakso satu setengah jam ya kita nunggu pesanan bakso kita ini dan apa kecewa banget ya pelayanannya lama terus ini porsinya juga dikit banget dan saya tadi juga salah saya nggak nggak langsung pesan makanan yang lainnya jadi kita kalau mau pesan lagi pasti kita nunggu lama lagi ya jadi ya udah lah kita kita nikmati yang ada ini dulu sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman saya mau makan dulu yuk bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum